Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jumpa lagi di podcast carita di LTV Merupakan stasiun kebanggaan kita di Kabupaten Kepulauan Selayar Kali ini kita masih berbicara tentang seputar kesehatan Dan ini beberapa pemicu dari beberapa penyakit Yang memang kita sering temui di lingkungan keluarga Bahkan di lingkungan tempat tinggal kita Tentang sarana air bersih Yang memang masih kurang pemahaman dari masyarakat Yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya Nah di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita Bapak Rahmat Hidayat SKM Beliau berpakang posional ahli muda TSL Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Beliau nanti kita akan tanya-tanya Kita akan sharing tentang seputar kesehatan yakni di air bersih Nah tema kita di kesempatan kali ini yaitu SKMRT Saya juga masih awam untuk tema ini Dan ini merupakan program baru dari Dinas Kesehatan Ini kalau tidak salah baru 2 tahun berjalan Dan SKMRT ini memang sebuah program yang tidak harus stop di satu titik saja Tapi memang harus dikerjakan secara kontinu Nah Pak apa itu SKMRT Ya sebelum saya masuk Jadi SKMRT itu filosofinya ini Kita meratifikasi daripada program SDGs Ya Sustainable Development Goals Poin ke 6 Yaitu perbaikan kualitas lingkungan Perbaikan kualitas lingkungan Nah dimana diperbaikan kualitas lingkungan itu Ada 4 garis besar yang menjadi konsennya Ya Pertama itu pembangunan air tinja Tinja ya Kemudian stop buang air besar Stop buang air besar di sebarang tempat pasinya Kemudian pengelolaan air minum rumah tangga Dan pengelolaan sampah rumah tangga Ini paling penting bang Jadi itu sebenarnya Jadi bungkusan besarnya Oke Nah kemudian Diratifikasi kembali oleh Kementerian Kesehatan Dimana dibungkus melalui undang-undang Ya Peraturan PP Pemerintah Nomor 66 Tahun 2016 Ya Jadi ini sudah lama Oke Cuma Dalam prakteknya kita ini Jadi Itu mau harapkan ada Upaya-upaya preventif Terhadap lingkungan Terhadap lingkungan Ini kan ini yang memicu Terjadinya penyakit-penyakit Betul Sekali Iya Jadi Intinya kita mau ada barrier Ada perlindungan Ada safety disitu Iya Sehingga Kedepannya Air yang kita minum Lingkungan kita Yang kita huni Itu menjadi aman Aman Untuk dihuni Betul Jadi itu pertama Iya Yang kedua setelah itu Kegiatan ini Selama dua tahun ini Diluncurkan ke bawah Oke Dalam kerangka Ya tadi-tadi Ada safety aman Safety aman Betul Jadi selama ini Yang ada di benak kita Bahwa Ketika kita melihat air Yang penting bersih Iya Tidak kita terlalu Bahwa di dalam Kandungan air itu Ada Ada tiga Indikator yang penting Oh Berarti Kalau sempama Taruh lah Di tempat saya Ada sumur Terus saya lihat Oh airnya bersih Bening Tapi bukan menjamin Tidak menjamin Kalau air itu sehat Aman untuk dikonsumsi Betul-betul Oke ada indikatornya pak ya Ada Oke Apa aja indikatornya Salah satu indikatornya Bahwa ada Tiga parameter Yang ada disitu Yang pertama Parameter fisik Oke Itu jernih Tidak berbau Ya Itu dari warna Dari warna Dari warna Jernih kan Kan biasanya pak Kalau air sumur kan Warnanya agak kuning-kuning gitu Tapi Di benak kita Eh pasti ini sudah sehat Sudah sehat Ya Makanya Untuk Supaya Air ini Bisa kita konsumsi Secara layak Yang aman Maka perlu Upaya Nah Salah satu upayanya adalah Pemeriksaan bateriologis Kita periksa Kadar kandungan Bateriologisnya Oke Jadi sudah dua Jadi Bateriologisnya Dimana disitu Yang paling berbahaya Yaitu Ecolinya Ecolinya Berarti yang terkontaminasi Ecoli itu tidak Tidak layak Tidak baik Untuk dikonsumsi Oke Karena Indikator adanya Ecoli Ecoli Di dalam air Itu menunjukkan Bahwa air kita itu Sudah tercemar Tercemar Terkontaminasi dengan Penyakit Misalnya ada jamban Iya Soalnya gini pak ya Kalau sempat maaf Saya potong dulu Kalau kita lihat Di pemungkiman warga Itu Safety tanknya Berdekatan sekali Dengan sumur Padahal Ini sangat bahaya Ini untuk Kesehatan dari Masyarakat tersebut Karena kan air ini Selain dipakai untuk mandi Juga dipakai untuk minum Untuk minum Iya Jadi Inilah problema Kita Iya Artinya bukan hanya Di selayat Tapi ini Secara global Secara global Betul Ini dialami oleh kita Karena kan ada data pak ya Iya Ada data bahwa Indonesia adalah Termasuk daerah Dengan kondisi sanitasi yang jelek Sanitasi yang jelek Ini disematkan kepada Negara kita Kondisi sanitasi sangat jelek Karena memang kurang pemahaman Tentang Pentingnya Untuk Sanitasi yang Memang terarah Yang bagus Baik Selanjutnya pak Jadi Itu yang dua ya Ya oke Parameter kedua Parameter ketiga Itu adanya Upaya pengujian Melalui Baterai Secara Di laboratorium Iya Untuk melihat Kandungan Kandungan kimianya Kandungan kimia Jadi ada Semuas parameter Yang harus diperiksa Nah inilah Sebenarnya Yang biasanya Kalau kandungannya Tidak munisara Ini akan memicu Munculnya penyakit-penyakit Yang berbasis Lingkungan yang disebabkan oleh air ini Oh Nah itu ya Ini yang penting Ada lagi satu Cuma ini tidak terlalu Berarti bagi kita Di selayar Karena kita bukan Daerah industri Ya Itulah amannya Di selayar Bukan daerah industri Jadi ini aman Karena kalau daerah industri Otomatis Airnya akan Sedikit berminyak Oke Nah pak Kalau sempama kita Telisik Lebih jauh Di lingkungan Apa ya Apalagi di Kepulauan selayar khususnya Ini mungkin Tugas Yang memang Perlu diapresiasi Dari Rekan-rekan dinas kesehatan Untuk selalu memberikan Sosialisasi dan Pemahaman kepada Warga Nah Ketika saya Mungkin baru Membuat rumah Terus ingin ada sumur Safety tanknya Yang ini Boleh disampaikan Enggak pak Mungkin ke masyarakat Juga Ingin tahu Jarak dari Sumur Ke safety tank Terus Supaya nantinya Saya mendapatkan Air yang kualitas Bagus dan bersih Itu Di kedalaman Berapa Iya Jadi Sebenarnya Kalau Berbicara Tentang Sarat Pembangunan WC Dengan jarak sumur Iya Terus memangnya Ada Sarat tertentu Ada perhitungannya Perlu perselan teknis Yang itu harus dipenuhi Oke Oke Ini cuma Kendalanya sekarang kita Porselan lahan Lahan Iya Betul Betul Kadang 6 meter Apalagi rumah di lorong Itu berhimpit-himpitan Betul pak Betul Mau tidak mau Suka atau tidak suka Jarak Safety tank Kita dengan sumur Tetangga Itu berdekatan Berdekatan Itu problemanya Tetapi secara Sarat Sarat teknis Itu minimal 10 meter 10 meter Iya 10 meter Dari Jarak sumur Dengan Safety tank Itu satu Yang kedua pak Desain teknisnya itu Tidak bisa dalam bentuk resapan Tetapi harus dalam bentuk safety tank Dimana Kedap air Dinding Dan lantainya Ini untuk apa Supaya tidak terjadi resapan air Yang akan menyerap Atau meresap air Tinggal kita Ke sumurnya tetangga Atau sumur kita sendiri Itu makanya harus Kedap air Nah sekarang kan Yang direkomendasikan Alat teman-teman PUPR Itu Sanitasi aman Dan layak Sanitasi aman Yaitu Itu tadi Bahwa safety tank kita itu Kedap air Di plaster Di bawah Dan dindingnya Kemudian Supaya apa Yaitu tadi Untuk menghindari Proses kontaminasi Karena pak Secara teori Filosofinya itu Baktir itu Hanya mampu Tersaring pada jarak 10 meter 10 meter Minimal Oke Jadi kalau 6 meter Dia tidak bisa tersaring Oke Jadi ini ada proses Alami yang namanya Saya purifikasi Iya Jadi kemampuan dari alam Untuk membersihkan diri sendiri Baik Ini secara Natural Secara natural ya Berarti Bisa secara natural Untuk Menetralisir Sampai Menjadi bersih Cuma Catatannya juga Tergantung Topografi tanah kita Jenis tanah kita Jadi Sarat teknisnya itu Sarat teknisnya Minimal 10 meter Iya Jadi kalau semakin jauh Dia semakin banyak Dia Ya itu karena perjalanan Berarti hanya mampu Sampai 10 meter 10 meter Ketika 10 meter Ke atas dia sudah Tidak mampu Mencari Oke Kemudian Itu satu Kemudian yang Selanjutnya Secara vertikal Secara vertikal Kan dari bawah kan Oke Dari Sumur Sumur itu Kenapa harus dipakai Di plaster Kemudian dilici Sampai 3 meter Karena secara vertikal Perjalanan bakteri itu Bateri terkami tadi E.coli E.coli Hanya mampu Sampai 3 meter Hanya mampu Sampai 3 meter Makanya harus Kedap air Oh Kedap air Lewat dari situ Sudah tidak mampu lagi Tidak mampu lagi Makanya minimal 3 meter Itu Kedap aja Biasanya kan Sumur kita kan Utamanya di Birimbone Sini Iya Di Birbon Itu Muka airnya Biasanya 2 meter Sudah ada air Sudah Tapi agak asin Mungkin ya Iya Sanitasnya Sudah Ini Sudah Ada abrasin Terus air Lalu Iya Jadi Itulah syaratnya Jadi Secara horizontal Dia Minimal 10 meter Kemudian secara vertikal Dia Jaraknya Minimal 3 meter Harus Kedap air Iya Pak Begini Mengapa Dari dinas Kesehatan Ini Sangat Apa ya Berambisi Untuk Memberikan Pemahaman Kepada Warga Tentang Pentingnya Kita Mengkonsumsi Air yang bersih Dan menggunakan Air yang bersih Iya Kami Sebagai Entitas Kesehatan Ini Ini Merasa Terpanggil Juga Selain Tugas Poko Yang Tentu Poksi Kami Di Sintas Lingkungan Ini Juga Kita Mau Memberikan Karya Kepada Harapan Harapan Kepada Masyarakat Supaya Terhindar Dari Penyakit Penyakit Berbasis Lingkungan Contohnya Pak Diare Penyakit Diare Sudah Pasti Kalau Kita Mengkonsumsi Air yang Tidak Sehat Diare Kolera Kecacingan Oke Karena Ini Selalu Berkorelasi Dengan Penggunaan Jamban Jadi Kalau Sanitasi Kita Bagus Otomatis Yang namanya Pencemaran Pencemaran Air Itu Bisa Terhindari Pak Tadi Sempat Disebut Beberapa Penyakit Tentang Apa Ya Kalau Kita Mengkonsumsi Air yang Tidak Sehat Apakah Stunting Juga Ini Jadi Pemicu Ketika Kita Mengkonsumsi Air yang Tidak Sehat Jadi Di dalam Delapan Asi Kompergensi Pencegahan Stunting Dilakukan oleh Kepateng Clones Layar Bahkan Secara Nasional Itu Memasukkan Bahwa Air Minum Jambang Keluarga Turut Berkontribusi Di dalam Peningkatan Stunting Di satu Tempat Kenapa Jawabannya Karena Tadi Misalnya Anak-anak Tercemar Diare Sejak kecil Dia mengkonsumsi Air yang Tidak Sehat Terus Diare Setelah Diare Otomatis Akan Mempengaruhi Metabolisme Di dalam Tubuhnya Akhirnya Akhirnya Dia akan Melangkini Keterlambatan Di dalam Pertumbuhan Itu Akan Secara Secara Tidak Langsung Akan Mempengaruhi Termasuk Jambang 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 keluarga Dia Buang air besar Sembarangan Buang Buang beraknya Sembarangan Ketika Dia Buang Sembarangan Otomatis Adana Tingja Ini Mengandung Banyak Bibit Sumber Dari Penyakit Dimana Salah Satu Contoh Kecacingan Kecacingan Dengan Jambang Keluarga Saling Berinteraksi Saling Berkontribusi Orang Buang air Besar Sembarangan Otomatis Pasti Di tempat Itu Akan Ada Kasus Kasus Kecacingan Nah Dimana Kasus Kecacingan Ini Akan Mempengaruhi Proses Metabolisi Di Anak-anak Bukan Anak-anak Orang Dewasa Juga Karena Nutrisi Atau Makan Siapa Yang Makan Cacing Yang Makan Akhirnya Kita Kekurus Cacing Ya Oh Karena Sudah Tidak Ada Lagi Nutrisi Di Dalam Tubuh Kita Ambil Sama Cacing Makanya Itu Secara Tidak Langsung Ya Nah Kalau Sompama Pak Tadi Sempat Dising Tentang Apa Ya Memang Ini Dari Kelingja Ini Merupakan Sebuah Sumber Dari Penyakit Nah Apalagi Mungkin Sarana Air Bersih Yang Kita Nyatakan Bersih Di Dalam Rumah Kayak Sumur Bisa Dijelaskan Pak Mungkin Bisa Disharing Sama Audiens Air Yang Terkontaminasi Yang Dinyatakan Terkontaminasi Dengan Limbah Tinja Ini Seperti Apa Jadi Untuk Memastikan Air Kita Terkontaminasi Salah Satunya Gerakan Survei Kualitas Air Minum Ini Itu Tadi Ada Parameter Fisiknya Parameter Baterologisnya Parameter Kimianya Jadi Kita Ada Instrumennya Pengujian Nah Kami Dalam Hal Ini Dinas Kesehatan Disuperol Kementerian Kesehatan Berupa Sanitasi Kit Itu Sebuah Alat Untuk Menguji Kondisi Sarana Air Minum Rumah Tangga Yang Dikonsumsi Oleh Masyarakat Oke Kita Disuper Pak Jadi Sejak Tahun 2022 Sampai Sekarang Kita Disuperol Kementerian Kesehatan Luar Biasa Kait Dengan Ini Mereka Ini Ada Target Target Itu Target Kementerian Kesehatan Termasuk Kita Itu 15% Itu air Yang dikonsumsi Aman 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 Dalam arti Fisik Baterologis Dengan Kimianya Oke Ketika Ini Melebih Dari Nilai Ambam Batas Otomatis Air Itu Tidak Aman Untuk Dikonsumsi Itu Saja Kata Kuncinya Luar Biasa Pak Dari Kementerian Sangat Kita Apresiasi Karena Memang Membantu Masyarakat Tentunya Yang Memang Dari Dulu Mereka Tidak Terlalu Paham Tentang Bagaimana Cara Kita Mendeteksi Sejak Dini Penyakit Penyakit Termasuk Konsumsi Yang Ada Di Rumah Mungkin Juga Karena Ini Kasusnya Di Kota Benten Di Darah Selair Kalau Sompama Di Kepulauan Bagaimana Pak Soalnya Mereka Berada Di Kepulauan Susah Banget Air Bersih Untuk Didapatkan Jadi 2022 Semua Kegiatan Itu Dipokuskan Di Kepulauan Jadi Kami Disupport Melalui Akomodasi Dan Lainya Sangkit Dan Lainya Kemudian Ada Database Yang Kami Outbus Sebagai Hasil Daripada Pelaksanaan Survei Kualitas Air Minum Ini Ada Database Yang Sudah Dimonitoring Oleh Kementerian Jadi Sampai Hari Ini Yang Jadi Catatan Memang Kita Di Kepulauan Itu Masalah Akses Air Bersih Tapi Itu Tertutupi Dengan Konsumsi Air Bersih Melalui Mandiri Tadi Galon Oh Iya Depot Jadi Untuk Keperluan Mandi MCK Mandi Cuci Kakus Itu Mereka Tidak Terlalu Penting Bagi Mereka Yang Penting Katanya Bagaimana Men-supply Ini Air Minum Jadi Itu Di Fasilitasi Semua Galon Di Desa Sudah Ada Oke Pak Begini Karena Kan Sejauh Ini Kan Apa Ya Kayak Sumur Yang Memang Kita Konsumsi Airnya Itu Tergantikan Dengan Depot Air Galon Dari Dinas Kesehatan Pernah Tidak Memeriksa Atau Mengecek Secara Berkala Air Dari Apa Depot DCA Ini Memang Aman Untuk Dikonsumsi Karena Kan Begini Pak Tadi Sempat Dikatakan Kalau Sumpama Air Yang Jernih Itu Tidak Serta Merta Langsung Dinyatakan Ini Aman Untuk Dikonsumsi Jadi Bagaimana Jadi Ini Pak Kegiatan Routing Kami Kegiatan Routing Kami Kaitannya Dengan Pengawasan Kualitas Minum Jadi Bukan Hanya Yang Rumah Tangga Tetapi Juga Usaha-usaha Mandiri Jadi Usaha-usaha Mandiri Itu Kami Kategorikan Depot Dengan PDAM PDAM Oke Itu Mandiri Tunggu Rik Karena Swasta Punya Jadi Kami Setiap Bulan Turun Mengambil Sampelnya Untuk Pemeriksaan Depot Air Minun Termasuk PDAM Jadi Ketika Kami Menemukan Ada Salah Satu Depot Yang Artinya Tidak Memulih Sarat Kami Berikan Teguran Memperbaiki Untuk Memperbaiki Karena Memang Sudah Ada Perhitungan Dari Dinas Kesehatan Yang Mana Dikatakan Air Bersih Amal Dikonsumsi Oleh Masyarakat Sudah Banyak Kami Berikan Surat Teguran Cuma Kami Sebatas Itu Pak Wibina Kami Di Dinas Kesehatan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Depos Tidak Menisarat Kami Layangkan Surat Untuk Memperbaiki Mungkin Saja Ada Kondisi Alatnya Misalnya Membrannya Ini yang Bermasalah Untuk Diganti Karena Ketika Teguran Satu Dua Dan Tiga Kami Sudah Melayangkan Surat Kepada Dinas Perizinan Untuk Memberikan Karena Memang Harus Berkesin Izin Yang Harus Dipergunakan Karena Memang Ini Tidak Layak Memang Memang Membahayakan Bagi Warga Itu Upaya Kami Pak Jadi Diselingi Dengan Upaya Edukasi Edukasi Kepada Teman-teman Pengusaha Depot Tolong Diperbaiki Kondisi Depotnya Karena Ini Dikonsumsi oleh Halayak Ramai Masyarakat Bukan Binatang Ini yang Mengkonsumsi Betul Tapi Ini Merupakan Generasi Kedepan Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat Apalagi Di Kabupaten Kepulauan Selayar Jadi Untuk Sehat Itu Kan Salah Satunya Ini Pak Nah Itu Dia Air Dikonsumsi Aman Aman Karena Kita Kembali Lagi Dari Sumber Penyakit Itu Apa Yang Kita Konsumsi Termasuk Air Jadi Ketika Ketika Saya Lanjut Pak Jadi Ketika Air Minum Kita Aman Maka Barer Itu Kan Upaya Yang Memutuskan Mata Rantai Penyakit Jadi Bukan Hanya Penyakit Diara Penyakit Penyakit Lainnya Yang Berhubungan Dengan Lingkungan Betul Ini Yang Masyarakat Masih Kurang Paham Karena Walaupun Mungkin Kita Sudah Berikan Sosialisasi Mereka Masih Ogah-ogahan Sejauh ini Dari Dinas Kesehatan Untuk Terung Langsung Ke Lapangan Itu Melakukan Sosialisasi Atau Memang Door To Door Atau Gimana Pak Jadi Ketika Kami Turun Pak Pengambilan Sampel Sampel Depot Apakah Sarana Air Rumah Tangga Ini Kan Ada Tiga Pak Jadi Depot Air Minum Itu Usaha Mandiri Air Rumah Tangga Misalnya Sumur Ini Target Main Kami Sumur Depot Dengan Usaha Mandiri PDM Termasuk Juga Ada Usaha Usaha Pribadi Dari Masyarakat Misalnya Ada Kelompok Kolompok Tertentu Yang Mengelola Air Di Desa Misalnya Melalui Perpipaan Itu Juga Kami Target Melakukan Pengawasan Luar Biasa Istilah kami Lebih Baik Kita Mencegah Timbul Penyakit Penyakit Berbasis Lingkungan Ini Mungkin Biaya Yang Dikeluarkan Terlalu Banyak Betul Daripada Mending Kita Mencegah Daripada Mengobati Karena Ketika Sudah Bersaran Di Dalam Tubuh Kita Penyakit Itu Otomatis Biayanya Banyak Lebih Baik Mencegah Betul Sekali Pak Kan Sederhana Pak Di Kesehatan Itu Upaya Perpentif Ini Sudah Menjadi Prima Donanya Juga Samping Pengobatan Sekarang Dipayakan Upaya Perpentif Ketimbang Upaya Kuratif Itu Kuratif Nanti Memang Betul Sudah Tidak Bisa Dihendet Bisa Ditangani Kita Lakukan Upaya Pengobatan Lebih Fokus Ke Upaya Perpentif Pak Contoh Kasus Yang Ada Di Kabupaten Kepulauan Selah Sejauh Ini Yang Memang Masyarakat Masih Mengkonsumsi Air Yang Tidak Sehat Apakah Ada Sebuah Kasus Di Kabupaten Kepulauan Selah Ya Sejauh Ini Sepanjang Kegiatan Yang Dilaksanakan Baik Di puluh Maupun Di darat Kasus Kasus Diare Memang Sering Ada Tapi Kalau Kasus Diare Ini Banyak Penyebabnya Bukan Hanya Air Bersih Bisa Saja Dari Makanan Tapi Kan Kita Upayakan Supaya Ini Betul Menjadi Salah Satu Alternatif Untuk Bagaimana Mencegah Penyakit Penyakit Berbasis Jadi Sepanjang Ini Diare Ini Yang Sering Ada Diare Kemudian Mungkin Pada Musing-musing Hujan Mungkin Karena Penurunan Kualitas Airnya Karena Hujan Dan Lain-lainnya Terkontaminasi Oleh Cinja Dan Lain-lainnya Mungkin Disitulah Terjadi Proses Penurunan Kualitas Minum Jadi Kecacingan Sangat Jarang Sekarang Dulu Memang Di Era 80-an Itu Banyak Sekali Karena Masyarakat Kita Masih BAB Di Semarang Tempat Sekarang Sudah Ada Yang Sudah Mungkin Hampir 100% Sudah BAB Karena Ini Juga Kita Perlu Apresiasi Dari Pemerintah Juga Pak Karena Dari Beberapa Instansi Terkait Juga Memang Memberikan Fasilitas Kepada Masyarakat Yang Memang Kurang Mampu Untuk Diberikan Jambang Keluarga Luar biasa Apalagi Dinas Kesehatan Yang Banyak Sekali Program Kesehatan Yang Menyentuh Ke Masyarakat Yang Paling Apa Ya Kita Bersama Sama Untuk Berantas Penyakit Apalagi Stunting Nah Si Jok Ini Mengadakan Sosialisasi Bahkan Kepulauan Bagaimana Respon Dari Masyarakat Selama Ini Pak Dengan Terkait Dengan Stunting Ini Sekarang Ini Sudah Menjadi Program Nasional Bukan Hanya Program Kita Kepotensi Lain Tapi Juga Sudah Menjadi Program Desa Dan Lain Lain Jadi Ini Stunting Ini Kita Kroyok Sama Sama Jadi Ada OPD Terlibat Semuanya Mengambil Bagian Perannya Dimana Contoh PU Di Pengintasan Bagaimana Akses 100% Masyarakat Terlayani Air Bersih Air Bersih Karena Mereka Fisik Fisik Untuk Berbicara Tentang Fisik Kualitas Disitu Kami Turun Untuk Menjustifikasi Memang Air yang Dibangun oleh Teman-teman PU PPR Ini Layak Secara Layak Aman Untuk Dikonsumsi Aman Untuk Dikonsumsi Masyarakat Nah Itu Satu Yang Kedua Pak Kami Di Dengan Kesehatan Ada Namanya Pemberian Gisi Gisi Ini Kita Kerjasama Dengan Pemerintah Desa Pemerintah Desa Tetap Dilibatkan Pemerintah Desanya Mereka Yang punya Masyarakat Jadi Data-data Tentang Stunting Itu Mereka Yang Dibantu Oleh Kader-kader Kesehatan Teman-teman Pendata Yang Memang Ada Secara Mandiri Dari Makassar Itu Bagaimana Mengakselerasi Ini Sehingga Stunting Ini Bisa Diterun Keempat Intinya Memang Kolaborasi Sangat Penting Jadi Ego Sektoral Dari Masih Masih Luar Biasa Perlu Dihilangkan Kita Keroy Ini Karena Kalau Kita Tidak Keroy Sama Sama Ini Namanya Program Nasional Ini Ini Kan Nama Besar Pertaruhan Nama Besar Selayar Iya Betul Apalagi Kalau Tidak Salah Urutan Keempat Kebawah Dan Ini Merupakan Sebuah Tamparan Buat Kita Dari Tahun Berapa Sampai Naik Levelnya Bahwa Selayar Itu Cukup Dibilang Pintar Pintar Dan Kita Sering Mengkonsumsi Protein Dari Ikan Tapi Kenapa Selayar Itu Angka Stuntingnya Tinggi Nah Ini Mungkin Pak Dari Masyarakat Kurang Paham Jadi Memang Kedepan Edukasi Kepada Masyarakat Ini Memang Masih Ada Namanya Kaidah Kaidah Secara Tradisional Yang berkembali Masyarakat Jadi Secara Budaya Masih Menganggap Bahwa Misalnya Anak-anak Makan ikan Itu nanti Ke cacingan Padahal Itu masih Ada Pendapat Pendapat Begitu Jadi Perlu diluruskan Melalui Gerakan Bersama Jadi Tanpa Kita Gerakan Bersama Dari Semua Misalnya Deniz Perikanan Kesehatan Dan lain-lain Turung Bareng-bareng Untuk Mengeroy Ini Stunting Jadi Bukan Hanya Kita Acara-acara Seremonial Di hotel-hotel Dan lain-lainnya Tetapi Memang Exemplenya Yang penting Eksinya 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 Yang penting Ketika Eksinya Tidak ada Di lapangan Maka Yang kita Berharap Hasil Daripada Pencegahan Stunting Kita ini Akan Bisa Bergerak Bisa Terakselerasi Padahal Ini Sudah Ada Beberapa Program Juga Dinas Kesehatan Dan Juga Ada Program Pendukung Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Terus Bagaimana Juga Memperbaiki Pula Hidup Sehat Mereka Dengan Memperkenalkan Isi Piringku Seperti Apa Supaya Mereka Tahu Asupan Gisi Yang Benar Dan Baik Itu Untuk Anaknya Bagaimana Apalagi Kepulauan Selair Kepulauan SDM Kita Melimpa Kepulauan Selair Ini Aset Yang Perlu Kita Tangkap Sebagai Peluang Jadi Kalo Tadi Ketujuh Saya Mari Kita Kegiatan Kegiatan Kekroi Bersama Jadi Bukan Hanya Tanggung Jawab Dari Dinas Kesehatan Ini Tanggung Jawab Kita Bersama Dari Beberapa Stakeholder Dan Masyarakat Harus Bergandeng Tangan Untuk Memperantas Dan Mengurangi Angka Stunting Jadi Memang Kolaboratif Yang penting Iya Betul Jadi Masyarakat Pemerintah LSM Dan Lain-lain Semua Stakeholder Terkait Dengan Ini Berangkulan Berangkulan Untuk Bagaimana Menaikkan Status Kepulauan Selayar Yang Dulunya Turun Keempat Paling Kebawah Akhirnya Naik Kalau Bisa 0% Kita Berharap Kita Terbaik Kita Berharap Karena Beberapa Penghargaan Tingkat Nasional Bahkan Itu Kepulauan Selain selalu Mendapat Jadi Kita Janganlah Kabupaten Sehat Kita Meraih Beberapa Penghargaan Kita Kita Masih Ada Di Angka Stunting Yang Paling Memprihatinkan Jadi Mestinya Seperti Apa Yang Disampaikan Tadi Pak Bukan Hanya Saja Tugas Dari Dinas Kesehatan Tapi Memang Tugas Kita Semua Sehebat Apapun Dinas Kesehatan Memberikan Sosialisasi Dan Memberikan Pemahaman Kepada Warga Kalau Warga Tidak Sadar Itu Semuanya Sia Sia Saja Jadi Makanya Mulai Dari Sekarang Mungkin Kita Bisa Bergerak Kita Bisa Menerangkan Pukul hidup Sehat Karena Segala Sesuatunya Dari Faktor Lingkungan Sanitasi Supaya Kita Bisa Mengkonsumsi Air Yang Aman Sehat Dan Juga Kita Terhindar Dari Berbagai Penyakit Karena Seperti Yang Kita Sampaikan Di Awal Dari Air Yang Tidak Sehat Ini Diari Beberapa Penyakit Pak Terus Ini Menimbulkan Jadi Pemicu Juga Stunting Kalau Kita Konsumsi Secara Continue Bahaya Sekali Luar Biasa Pak Harapannya Dengan Adanya Program SKMRT Ini Kepada Masyarakat Jadi Saya Berharap Kita Semua Bukan Hanya Saya Semua Masyarakat Selain Pasti Berharap Bahwa Kedepannya Masyarakat Kita Akan Mengkonsumsi Air Yang Aman Yang Aman Jadi Aman Dari Fisiknya Baterologis Kemudian Parameter Kimianya Dan Radioaktif Tapi Ini Kan Radioaktif Di Luar Rana Kita Karena Memang Bukan Dair Industri Tapi Yang Tiga Ini Kita Fokus Supaya Harapannya Kita Ini Program Juga Bisa Direplikasi Di Kabupaten Artinya Apa Ketika Program Ini Selesai Dari Kementerian Dari Kementerian Bisa Dilanjukan Pemerintah Kenapa Inilah Wahana Jadi Hasil Daripada SKMRT Ini Merupakan Rujukan Bagi Kita Untuk Perencanaan Air Bersih kita Yang Aman Kedep Jadi Memang Bukan Hanya Sekedar Melaksanakannya Pak Sudah Ada Hasil Sudah Ada Output Sudah Ada Lebih Untuk Rekomendasi Yang Dihasilkan Begini Kondisi Sarana Air Minum Kita Di Selayar Konsumsi Baik Rumah Tangga Baik Itu Fasilitas Sekolah Baik Secara Mandiri Maupun Oleh Swasta Baik Inilah Harapan Kami Jadi Bisa Direplikasi Kemudian Bisa Berkelanjutan Kegiatan Supaya Memang Betul-betul Kita Ada Namanya Upaya Perpentif Terhadap Konsumsi Air Minum Kita Yang Dikonsumsi Masyarakat Terima kasih Pak Dan Kita Perharap Kepada Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar Khusususnya Marilah Kita Selalu Bisa Menerapkan Pola Hidup Sehat Dan Memperhatikan Beberapa Langkah-langkah Cara Kita Membangun Safety Tank Dan Juga Mengkonsumsi Air Yang Memang Dari Sumur Dan Ini Sangat Penting Sekali Karena Dari Air Yang Tidak Sehat Ini Tidak Bersih Ini Bisa Menimbulkan Berbagai Penyakit Dan Tadi Sudah Kita Sampaikan Juga Kita Sharing Bersama Bapak Rahmat Hidayat Dan Ini Merupakan Sebuah Perbincangan Yang Sangat Apa Ya Sangat Bermanfaat Bagi Masyarakat Terkhusus Di Kabupaten Kepulauan Selayar Dan Membuka Wawasan Mereka Bagaimana Kita Mengkonsumsi Air Yang Memang Layak Untuk Kita Minum Bukan Hanya Saja Terlihat Bersih Tapi Memang Harus Ada Standar Dan Beberapa Indikator Yang Sudah Disampaikan Tadi Baik Terima Kasih Untuk Kebersamaan Kita Di Kesempatan Kali Ini Di podcast Carita LTV Dan Nanti Kita Akan Kembali Berbincang Seputar Kesehatan Saya Masyumah Harjid Dan Narasumber Di Kesempatan Kali Ini Bapak Rahmat Hidayah SKM Undur Pamit Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alikumsalam Alikumsalam